Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Mengenai darah istihadoh Saya pernah mendengar apakah benar Darah istihadoh itu adalah pukulan ketan Terus yang kedua Saya pernah mendengar suatu kajian ya Kalau perempuan haid itu boleh Katanya berwudu Tapi niatnya untuk pembentengan Apakah itu benar Baik yang pertama adalah Memang itu adalah riwayat dari Nabi Adalah permainan setan Tapi itu disekitar ksar kepada Allah Kalau sudah urusan dengan yang gaib Anda tidak usah jauh-jauh ke sana Yang kita perlukan adalah membahas Tentang hukumnya Disebut dalam riwayat Masalah itu adalah satu urat yang dimainkan oleh setan Lalu bocor begitu Masalah bocor Apakah bocor maknanya bocor sesungguhnya Kita serahkan kepada Kepada Allah Karena diungkap oleh Nabi dengan kalimat semacam itu Jadi seperti dipermainkan setan di situ Sama Untuk menguji Sabar enggak Tambah enggak Dan sebagainya Bukan berarti Ini adalah kehinaan bagi orang tersebut Enggak Seperti orang terlahir dapat Master Satan Seperti orang Bayi itu menangis Kenapa semua menjerit Karena 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 tusukan setan Karena setan menjerit Dikatakan seperti itu Setulah di Naisa Tidak mendapat Semua manusia orang soleh pun Tapi ini bukan sebuah Bukan sebuah Kehinaan Bukan Jadi enggak usah sampai ke sana Yang jelas Dari istihadah ada hukumnya Adalah dia hukumnya Seperti orang yang masih Dia adalah orang yang suci Dia adalah bukan orang hadh Maka dia tetap berwudu Dan melakukan solat Ada pun pertanyaan yang kedua Adalah Untuk menghindari Mencegah ini Biarpun dalam keadaan hadh Wudu Tidak Dalam mata bimam syafi Tidak Tidak usah pakai wudu Kalau wudu Nanti kalau sudah suci Masih ada dengan doa-doa yang lainnya Sebab bukan untuk menjaga penyakit Itu saja Bukan Jadi kalau wudu Ini yang tidak Dalam keadaan Kalau cunup berwudu Iya Atau hadh yang sudah terhenti Darahnya Mau mandi Mulai wudu Tapi kalau dalam keadaan Darah masih Keluar Maka tidak wudu Itu yang ada Dalam mata bimam syafi Dalam keadaan apapun Tidak akan Dalam keadaan apapun Bukan untuk menjaga Dan sebagainya Jadi seperti itu Sama tadi pertanyaan sebelumnya Tidak Bukan karena sakit Ini menjaga ini Baca doa-doa Salah Allah Baca doa-doa Zikir-zikir Yang menjauhkan dari Godaan-godaan Syaitan Dan sebagainya Baca Bahkan membaca Al-Quran Untuk niat zikir Dalam mata syafi Pun menjadi sah Boleh Tapi bukan untuk berwudu Dan bukan mandi besar Wudu dan mandi besar Bagi orang yang dalam keadaan hadh Maka tidak diperkenankan Karena wudu dan mandi besar Adalah ibadah Sementara dia tahu Khaitnya masih keluar Kalau khaitnya keluar Dia tidak akan bisa suci Lalu kenapa dia bersuci Maka dia telah main-main ibadah Karena main ibadah Maka hukumnya haram Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax